Setiap lelah langkahku adalah perjuanganku Setiap tetesan keringat adalah sembanganku Setiap tetesan keringat adalah sembanganku Setiap tetesan keringat adalah sembanganku Yang pasti saya ngikutin saja karena istri saya sudah hamil Mau masuk ke 8 bulan Teman-teman boleh kalau mau nonton video saya di vlog istri saya yang dimana Di hari sebelumnya saya di chat warna kuning keputihan warna bleaching setelah 2 hari dia minta ganti lagi warna biru jangan sampai ada ganti lagi boleh di mampir ke channelnya istri saya disana ada video saya vlog pada saat saya digunting pada saat saya di bleaching dan di chat biru setelah 2 hari di chat lagi oke teman teman di pembahasan kali ini saya membahas konten tentang yang dimana ada pertanyaan di video saya sebelumnya yang dimana saya membuat video ada latihan memakai sepatu selana pendek dan rambut juga rambut panjang apakah boleh nah sebenarnya ini pertanyaan bagus ya untuk membuka pola pikir kita semua jadi mungkin banyak juga yang gak tau latihan itu ada banyak sekali sebenarnya nah jadi mungkin yang berkomentar itu adalah orang yang cuma ikut latihan organisasi mungkin latihan PSAT pada khususnya ya mas Denny kok latihannya pakai sepatu mas Denny kok itu latihannya ada celana pendek dan ada juga yang bilang kalau di tempat saya bertamu itu jika memakai celana pendek itu diusir nah bagaimana tanggapan saya oke tanggapan saya seperti ini jadi kita juga harus tau latihan itu bukan cuma latihan PSHT saja latihan organisasi saja latihan perguruan saja bukan latihan itu ada banyak sekali ada latihan fisik ada latihan teknik ada latihan beban seperti TC pokoknya latihan atlet lah lebih khusus jadi latihan itu banyak sekali banyak sekali kategori kalau kita sudah masuk ke rananya atlet atau TC kita bersifatnya netral umum tugas kita melatih ya oke sekarang balik lagi ke organisasi ya organisasi nah ada juga mas Denny itu kok rambutnya panjang siswanya kenapa gak dipotong saya jawab disini tugas saya sebagai pelatih ya saya hanya melatih dan mendidik karakter siswa tersebut sehingga menjadi baik dan lebih baik daripada sebelumnya masalah dia rambut passionnya dia itu hak mereka karena mereka juga mempunyai hak dan saya tidak pernah memaksakan mereka harus rambutnya panjang botak enggak tetapi mungkin ada di suatu tempat pengennya sama misalkan rambutnya pendek 2 cm semua ada tempat seperti itu tapi itu bukan kewajiban ingat bukan kewajiban tidak ada aturan di ADRT organisasi bahwa rambut harus botak enggak ya mungkin ada siswa juga yang malu rambutnya botak saya enggak enggak mau membuat siswa itu mengatur sampai keperibadiannya dia mulai dari passionnya rambutnya kecuali memang penampilannya itu mengundang apa ya kejelekan kejahatan untuk dia misalkan buat cewek pakai pakaian terlalu seksi nah saya akan ngomong seperti itu cuman kalau misalkan selagi dia baik orangnya masalah rambut ah udahlah itu ya itu enggak masalah jadi enggak harus dia itu botak enggak balik lagi tadi ke celana pendek dan sepatu untuk latihan PSHT memang latihannya itu enggak pakai sepatu saya setuju sekali bener dan untuk celana pendek di PSHT kalau ngelatih itu enggak boleh saya setuju saya setuju karena saya juga pernah membuat foto bahwa kalau kita ngelatih itu harus memakai sakral yang lengkap tidak boleh misalkan pakai celana silat atasnya kaos itu ngelatih ini ngelatih organisasi ya atau ngelatih PSHT harus lengkap enggak boleh juga ini yang kebanyakan yang saya lihat seperti memakai jeans hitam lepis hitam atasnya sakral itu sebenarnya enggak eti sekali apalagi celana pendek ngelatih organisasi sangat enggak pantas sekali ini latihan PSHT tapi kalau untuk bertamu misalkan bertamu di PSHT apakah boleh ya jawaban saya sah-sah saja misalkan gini ada dulur kita nih lagi perjalanan kemana lagi pergi-pergian celana pendek mau mampir ketika mampir weh mas enggak boleh celana pendek pulang sana itu enggak enggak boleh juga kayak itu malah enggak pantas enggak sopan jadi yang enggak boleh celana pendek atau enggak pakai sakral itu pada saat ngelatih ingat pada saat ngelatih memang kita harus memakai pakaian yang lengkap tapi kalau bertamu itu menurut saya sah-sah saja ya seperti Om D atau Mas Edy ya Mas Edy beliau itu warga PSAT dan pelatih sudah tingkat Asian Games luar biasa ya prestasinya sudah dimana-mana tapi dia lebih nyaman kemana-mana pakai celana pendek ya bahkan pada saat ngelatih fisik pun dia celana pendek itu sah-sah saja itu sah-sah saja enggak ada salahnya itu passionnya beliau dan dia masih sopan nah sekarang yang pengen saya bahas lagi adalah latihan itu bukan cuma latihan PSHT sebaiknya ditanya dulu Mas Denny ini latihannya apa kok pakai sepatu kok pakai celana pendek ya kok ada stop watt misalkan saya sengaja pakai stop watt jadi latihan itu lebih dari itu ya ada latihan ipsi nah oke kita bahas masalah latihan yang celana pendek nah di latihan silat itu bukan cuma pukul tendang doang ada latihan fisik fisik teknik juga nah di fisik tadi kita ini bebas memakai pakaian selagi itu nyaman dan sopan ya dan juga kita mengutamakan keamanan makanya memakai sepatu apalagi latihannya di tempat umum kalau yang di vlog saya kemarin itu tempatnya latihannya di tempat umum kambang iwa ya kambang iwa itu seperti alun-alun tempat jogging tempat orang banyak lewat di keramaian ya masa ketika kita ngelatih disana ada orang pakai celana pendek diusir itu gak logika kan makanya kita harus bisa menempatkan menyesuaikan tempat yang pasti kita tahu aturan nah jangan sampai bilangnya kok latihan celana pendek kok latihan sepatu malah kalau di tempat umum bertanya seperti itu bisa ditertawakan kalau di ranahnya organisasi oke itu masih diterima ya tapi kalau sudah seluruh bela diri atau pembahasannya umum bertanya kok itu latihannya pakai sepatu malah kita diketawakan kenapa justru kalau kita di tempat umum jogging gak pakai sepatu diketawain orang kalau atlet misalkan jogging gak pakai sepatu loh kok gak pakai sepatu malah dikira orang seperti apa ya dilihatnya justru kalau di ranah umum atau di ranah atlet dia harus memakai sepatu ya kecuali tempatnya di matras jadi memang harus memakai sepatu karena ya kalau sudah di luar latihannya ya kita gak tahu mungkin ada beling ada apa ya dan juga kalau joggingnya itu di semen itu ya memang secara olahraga harus memakai sepatu karena memang kalau berlari di tempatnya keras itu berbahaya juga dan apakah boleh memakai celana pendek nah disini apakah kalian pernah gak melihat orang latihan silat pakai celana pendek seperti ini nah itu adalah latihan pecah silat memakai celana pendek artinya boleh selagi itu ranahnya keumum jadi misalkan programnya program fisik ya fisik teknik boleh baik pagi atau sore kecuali kalau latihannya organisasi itu gak boleh baru gak boleh kalau latihan organisasi misalkan latihan PSAT pakai celana pendek enggak ya tapi kalau latihan fisik senyaman mungkin nah disini saya membuka pola pikir kalian kalau latihan itu bukan cuma latihan organisasi saja bukan cuma latihan PSAT saja banyak sekali jadi harus bisa menyesuaikan dimana tempat ya dimana bumi dipijat disitu langit dijunjung gitu ya jadi jangan sampai wawasan kita ini wah ini kayaknya orang ini cuma main disini-sini saja kok latihan cuma tahu seperti ini saja enggak latihan itu ada banyak sekali ya mau bersepatu ada yang gak sepatu ada latihan celana pendek lari itu termasuk latihan jogging itu termasuk latihan main beban termasuk latihan ya jadi jangan sampai kita terlihat gak tahu wah ternyata latihan itu banyak sekali ya mungkin banyak juga atlet-atlet mungkin kalian lihat wah ini kok ada yang latihan celana pendek pukul tendang seperti itu ya memang diharuskan seperti itu senyaman mungkin ya senyaman mungkin latihan itu kalau sudah latihannya silat nah baru kalau sudah latihan silat baru kita harus memakai pakaian yang lengkap tapi kalau latihan fisik itu bebas mau dia pakai baju silat mau pakai telana pendek senyaman mungkin dia ya kalau di umum itu biasanya ya memakai pakaian yang bebas kalau latihan di tempat umum nah kebetulan saya kemarin itu biasanya latihannya bajunya bebas saya telana pendek tapi gak tahu mungkin diarahkan si raka supaya kompak saja yang pakai baju silat tapi kalau di tempat umum itu bebas gak ada larangan harus pakaian seperti enggak selagi itu sopan nyaman bagi dia mungkin itu saja sih yang dapat saya bahas ya yang dapat saya sampaikan intinya latihan itu ada banyak sekali jangan sampai kita terlihat gak mengerti gak tahu ya makanya disini kalau ada dulur-dulur atau teman-teman yang cuma latihan di perguruan cobalah keluar melihat latihan itu ada banyak sekali ya ada banyak sekali dan ada aturan dan karakter yang berbeda sekali jangan sampai kalian samakan tempat kalian latihan mau disamakan tempat orang lain gak juga seperti itu ya itu gak boleh karena mereka ada aturan selagi tidak ada dalam ADRT gak usah lah mau dibahas atau diperdebatkan oke mungkin disini saja lebih dan kurang saya mohon maaf ya jika ada yang salah yang saya sampaikan mohon dibenarkan dikritik yang membangun ya yang kritik yang membangun insyaallah akan menjadi solusi dan menjadi pengetahuan juga apa yang saya sampaikan ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencah silat salam persaudaraan bye bye selamat menikmati